Pertanyaan para korban mereka dijadikan menjadi pemerintah informal, pemerintah informal itu bisa menjadi ART yang sesuai matangga. Saya hormati Pak Kasudin, saya hormati Pak Kasudin, BEMAS, dan dekat-dekat media sekalian. Hari ini kita akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan perkara titan pidana penindungan pekerja migran Indonesia. Dan pemberantasan pidana pendagangan orang. Di mana untuk saat ini ada 2 LP yang dilaporkan dan diungkap. Dan didasari dengan hasil penyelidikan tanggal 6 Juni. TKP-nya terjadi di kampung Cagendang, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Modus uparandinya yaitu tersangka melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan menempatkan pekerja migran secara unprosedural. Dengan cara merekrut calon PMI-nya yang ada, kemudian diproses dan diberangkatkan ke Arab Saudi. Tetapi tanpa dengan pelatihan yang berkompeten di bidangnya. Namun ini perlu diketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara timur negara yang diberlakukan moratorium oleh pemerintah Indonesia. Sehingga harus didasari oleh prosedura yang tepat dan juga pelatihan terhadap pekerja migran. Dan otomatis melalui mekanisme yang tepat. Nah yang ini tidak dilakukan dengan mekanisme yang tepat. Sehingga ini dianggap melanggar peraturan. Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Tersangka AR ini yang beranlamat di Kebun Jambu, Sirna Gali, Kecamatan Cilaku. Kecamatan Cilaku telah merekrut calon PMI. Ini sebanyak 4 orang. Melalui sponsor atas nama NS dan saudari O. Kemudian dilakukan penampungan di suatu rumah yang disewa selama 1-3 hari dan tidak dilaksanakan pelatihan pada tempat tersebut. Nah kemudian rencananya akan dikirim ke negara Arab Saudi. Kemudian pada saat dilakukan penampungan, didapatkan informasi, kemudian dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Sehingga dilakukan pencegahan tidak terjadinya tindak pidana TPO tersebut. Tetapi pasal yang diterapkan, unsur-unsurnya sudah dipenuhi karena ia sudah ada niat untuk merekrut dan mengirim secara unprosedural. Kemudian tersangka ini telah bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana pada jalanan orang. Tersangkanya ada sebanyak 3 orang, yaitu inisial AR, kemudian NS alias W, kemudian O alias UO. Korbannya ini ada sebanyak 4 orang, atas inisial K, kemudian Y, kemudian N, kemudian SN. Saksin diperiksa ini sebanyak 11 orang. Kemudian kita juga menggunakan dan memeriksa saksi ahli. Barang buktinya berupa beberapa dokumen yang digunakan untuk perbuatan paspor, kemudian juga beberapa catatan terkait data PMI yang sudah melakukan medical check-up, kemudian berkas asli pendaftaran CPMI, kemudian kwetansi-kwetansi pembayaran dan juga beberapa fotokopi ATP. Kemudian ada juga bundel terkait dengan surat izin dari wali atau keluarga masing-masing, beserta dengan berbagai kwetansi dan juga surat keterangan perjalanan laksana paspor. Nah kemudian juga beberapa paspor yang ada pada pesangka. Undang-undang dan pasal yang diterapkan adalah pasal 2, junto pasal 9, junto pasal 10, kemudian pasal 2, pasal 9, pasal 10 ini. Undang-undang 21, tahun 2007 tentang pemberantasan tindak-tindak dan perdagangan orang. Kemudian kita juntuhkan lagi dengan pasal 29, junto pasal 81, undang-undang RI nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran. Kemudian kita juntuhkan lagi dengan pasal 68, junto pasal 83, kemudian junto pasal 72, dan pasal 86, undang-undang 18 tahun 2017. Ancaman hukumannya ini bisa sampai dengan 15 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!